Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Little Nightmares pertama. Sebelumnya, aku mau berterima kasih kepada kalian yang telah merequest topik kali ini. Nah, Little Nightmares pertama dirilis pada tanggal 28 April tahun 2017 oleh Tartier Studio dan bisa kalian mainkan di PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, dan PC. Seri ini adalah sequel langsung dari Fairy Little Nightmares yang sudah sempat aku bahas sebelumnya. Jadi bagi kalian yang masih belum nonton alur cerita dari Fairy Little Nightmares, supaya nyambung, aku sarankan kalian untuk nonton itu dulu. Melanjutkan kisah pada Fairy Little Nightmares, secara keseluruhan game ini akan mengisahkan perjuangan seorang gadis berumur 9 tahun dengan Jasujan Kuning bernama Six dalam bertahan hidup dari sergapan maklum-manglum mengerikan yang siap menyantapnya di sebuah kapal bernama Demo. Nah, tanpa bernama-lama lagi, inilah alur cerita dari Little Nightmares pertama. Setelah terbebas dari Mansion The Nest, Six kemudian mendayung sebuah perahu, mengambil jasujan milik Raincoat Girl, dan pergi menuju Demo. Kisah pada Little Nightmares pertama dimulai tanpa awalan yang jelas. Six terbangun di sebuah koper yang terletak di bagian dasar kapal Demo, setelah dirinya memimpikan sesosok wanita tinggi yang menyerupai Geisha, bernama The Lady. Demo sendiri adalah sebuah kapal berukuran raksasa di tengah lautan yang sebagian besar badannya berada di dalam air. Tanpa berbekalkan formasi apapun, dan hanya dengan sebuah lighter di tangannya, Six mulai menempuh perjalanan panjang di Demo dengan naik dari satu lantai ke lantai lainnya. Dalam perjalanan panjang inilah, ia menemukan berbagai hal mengerikan, dan sedikit per sedikit, rahasia mengerikan di balik Demo akan terkupas. Makhluk kecil dengan kepala berbentuk rucut bernama Noms juga kerap kali ditemukan di berbagai tempat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para Noms dulunya adalah anak-anak biasa yang diubah oleh The Lady dengan kemampuannya. Six juga melalui sosok pria gantung diri di salah satu ruangan yang kita ketahui sebagai ayah dari The Pretender, boss terakhir Very Little Nightmares. Sebagai bentuk keamanan, Demo dilengkapi dengan sistem keamanan berupa mata yang terus mengawasi pergerakan anak-anak di berbagai tempat. Sinar yang keluar dari mata tersebut dapat mengubah siapapun menjadi batu. Sampai di suatu tempat, bertemulah Six dengan musuh pertamanya, The Janitor. The Janitor tidak bisa melihat Six dikarenakan matanya yang tertutup. Meskipun begitu, ia memiliki pendengaran yang sangat baik, ditambah lagi dengan tangannya yang sangat panjang, memudahkannya untuk menangkap siapapun yang terdengar sedang berlarian di dekatnya. Sama dengan Mansion The Nest, kapal Demo ini juga berisikan berbagai makhluk mengerikan yang dijadikan sebagai budak. Mereka memiliki tugas-tugasnya masing-masing yang tentunya diarahkan oleh sang pemimpin yang kalau di kapal Demo ini, pemimpinnya tidak lain adalah The Lady. The Janitor adalah salah satu budak yang dipekerjakan di Demo untuk menangkap anak-anak. Tidak lama setelah menghindari The Janitor, Six tiba-tiba saja merasakan kelaparan luar biasa pada tubuhnya. Disinilah sesosok gadis membantunya dengan memberikannya sebuah roti untuk dimakan. Identitas asli dari gadis ini masih sangat misterius. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa dia adalah Raincoat Girl, tokoh utama dari Fairy Little Nightmares yang berhasil selamat dan pergi menuju Demo terlihat dari miripnya rambut yang dimiliki. Tapi teori lain menyatakan bahwa gadis tersebut adalah orang yang benar-benar berbeda. Bagaimanapun itu, pada akhirnya rasa lapar Six terobati setelah memakan roti pemberian gadis tersebut dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Tapi rupanya rasa lapar itu masih terus menyerangnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, ia lagi-lagi merasa lapar luar biasa. Tanpa berkirpanjang, Six langsung pergi menuju sebuah potongan daging yang terletak di dalam kandang. Sesaat setelah ia masuk dan memakannya, The Janitor langsung menutup kandang tersebut dan meletakkannya di jajaran kandang-kandang lainnya. Rupanya potongan daging itu adalah bagian dari jebakan The Janitor. Six berhasil keluar dari kandangnya dan segera pergi dari sana tanpa sedikitpun mempedulikan anak-anak lain yang sedang terkurung di dalam kandang dekat sana. Bahkan pada kenyataannya, Six malah menggunakan salah satu kandang anak-anak tersebut untuk keluar dari tempat itu. Area itu diawasi dengan ketat oleh sang janitor membuat Six harus memutar otak untuk kabur dari tangkapannya. Termasuk salah satunya, mendistraksi perhatian janitor dengan sebuah tayangan TV yang sangat disturbing. Pada akhirnya, Six berhasil kabur dari kejaran The Janitor dengan menjatuhkan sebuah pintu yang secara langsung melukai tangan panjangnya. Six naik ke lantai atas dengan menggunakan sebuah kait dan ia pun sampai di sebuah area yang dipenuhi dengan tumpukan mayat anak-anak. Sekali lagi, Six sempat merasakan lapar luar biasa pada tubuhnya dan kali ini, ia memakan seekor tikus hidup yang sedang terjebak. Area ini tampaknya adalah sebuah dapur yang berfungsi sebagai tempat diproduksinya makanan pada kapal itu. Terlihat dari bagaimana Six bertemu dengan sepasang kembar chef bertubuh besar bernama The Twin Chef. Sesuai dengan profesinya, mereka bekerja di dalam dapur untuk mengolah daging anak-anak yang telah ditangkap menjadi sebuah hidangan makanan. Six berhasil kabur dari tangkapan mereka berdua dengan naik ke bagian atas menggunakan kait. Disinilah terungkap bahwa Demo adalah sebuah kapal raksasa yang seringkali berdiam di beberapa titik untuk mempersilahkan para tamu kaya raya dan rakus masuk ke dalamnya. Kedatangan para tamu yang disebut sebagai The Guest ini telah menghambat perjalanan Six di sebuah restoran bertemakan Jepang, di mana mereka melihatnya sebagai salah satu makanan mereka semua. The Guest memiliki perawakan yang tidak ada bedanya dengan para pekerja atau budak Demo dan semuanya tampak mengalami obesitas. Kondisi tubuhnya ini bahkan telah membuat mereka tidak bisa berjalan sehingga untuk mengejar Six, mereka sampai rela menyeret tubuhnya dan terus berdempet-dempetan dengan yang lainnya. Menambah kengerian di tempat itu, makanan yang dilahap oleh The Guest tidak lain adalah daging anak-anak tangkapan The Genitor yang diolah oleh The Twin Chef. Sembari mereka melahap makanan yang disajikan, The Lady tampak terus mengawasi dari atas. Six berhasil kabur dari kejaran The Guest yang semakin lama menjadi semakin ganas dan tidak lama setelah itu, ia kembali merasakan rasa lapar luar biasa. Masuk ke dalam sebuah ruangan, tertampak makhluk Noem yang hendak memberikannya sebuah sosis. Namun bukannya memakan sosis tersebut, Six malah memakan Noem yang mencoba untuk membantunya itu hidup-hidup. Setelah rasa lapar yang terobati, ia melanjutkan perjalanan terakhirnya dengan mengikuti sosok The Lady yang naik ke bagian atas The Moe, sampailah ia di kediaman The Lady yang dipenuhi dengan kaca-kaca retak. Di sinilah pertarungan akhir Six dimulai, di mana ia melawan The Lady yang hendak membunuhnya. Dengan menggunakan sebuah cermin kecil dan mengarahkannya pada The Lady berulang kali, pada akhirnya The Lady kewalahan dan jatuh dirasadarkan diri. Untuk terakhir kalinya, Six merasakan lapar di tubuhnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, sebuah insting telah menggerakkannya untuk memakan The Lady. Seketika itu juga, Six mendapatkan semua kekuatan The Lady. Ia berjalan keluar dari kapal The Moe yang dipenuhi dengan para guest. Siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalannya, secara langsung akan dibunuh menggunakan kekuatan yang baru didapatkannya. Six mencapai sebuah tangga dan naik ke bagian atas The Moe yang terbuka, membebaskannya dari kapal mengerikan itu. Sedangkan para gnomes berdatangan dan melihatnya pergi dari belakang. Pada bagian post-credit scene, Six terlihat sedang berada di sebuah lighthouse di tengah lautan yang merupakan bagian atas dari kapal The Moe. Terdengar juga suara kapal dari kejauhan. Dan disanalah game Little Nightmares pertama berakhir. Nah, setelah beres dengan main story dari Little Nightmares pertama, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kisah dari DLC Little Nightmares yang berjudul Secrets of The Moe. Dalam DLC ini, kita akan berperan sebagai seorang pria yang disebut sebagai The Runaway Kid. Untuk memudahkan saja, toko ini akan aku sebut sebagai Kid. Kisah Secret of The Moe berjalan seiringan dengan petualangan Six sebelumnya. Dimulai dari Kid yang sedang berenang di tengah air sebelum kemudian ditarik oleh sosok monster bernama The Granny sampai tenggelam. Seketika itu juga, ia terbangun dari mimpi buruknya di dalam kamar. Disanalah Kid memulai perjalanan panjangnya di dalam The Moe. Ia sempat melihat The Janitor yang sedang mengejar seorang anak kecil sebelum kemudian mendapatkan sebuah senter yang tergeletak di lantai. Kid menggunakan senter itu sebagai penerangan sekaligus perlindungannya. Ia melalui sebuah selokan yang digenangi oleh air dan di dalam genangan air tersebut tersembunyi sesosok maklum misterius yang rupanya adalah sosok nenek yang terus mengejarnya. Sosok nenek bernama The Granny ini disebut-sebut sebagai ibu dari The Janitor atau ibu dari The Lady. Disebut sebagai ibu dari The Janitor karena tangan panjang yang dimilikinya. Sedangkan disebut sebagai ibu dari The Lady dikarenakan wajahnya yang cukup mirip. Nah, wajah dari The Lady sendiri akan terungkap nanti pada DLC ini. Sebuah teori juga menyatakan bahwa The Granny sebenarnya sangat mencintai anak-anak. Terlihat dari bagaimana ia tampak terus berusaha untuk memelukit saat menariknya. Ia juga dipercaya sebagai pengendali lama demo sebelum The Lady membuangnya ke selokan dan mengambil alih kapal. The Lady tidak menginginkan keberadaan The Granny dikarenakan kecintaan The Granny pada anak-anak. Sangat bertolak belakang dengan The Lady yang hanya ingin memanfaatkan kehadiran anak-anak di dalam kapal demo. Seperti yang kita ketahui, semua anak-anak yang tertangkap akan berakhir menjadi hidangan makanan untuk para guest yang berdatangan. Para guest sendiri sengaja diberikan banyak makanan agar tubuh mereka semakin menggumpal. Dengan begitu, The Lady dapat menggunakan kekuatannya untuk menyerap tubuh mereka, memperpanjang umurnya, dan memperlambat proses penuaan sehingga ia bisa hidup abadi. Jadi secara tidak langsung, The Lady memang hanya memanfaatkan kehadiran anak-anak di dalam kapalnya. Kembali lagi ke cerita, pada akhirnya Kate berhasil menaklukkan The Granny dengan menjatuhkan televisi ke dalam air, menyetrumnya sampai tidak sadarkan diri. Namun saat Kate naik ke lantai atas, ia tertangkap oleh The Janitor dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Di sanalah terlihat Six yang sedang tidak hadirkan diri dan berada di dalam kandang. Ini adalah event ketika Six dijebak oleh The Janitor yang memasukkan sepotong daging ke dalam kandang. Kandang Kate kemudian ditarik oleh The Janitor dan tubuhnya dibungkus menggunakan kertas yang kemudian juga digantungkan pada sebuah pengait. Hendak diantarkan ke area dapur, tempat The Twin Saif berada. Untungnya, Kate berhasil mengeluarkan dirinya dari bungkus tersebut dan mencapai sebuah area yang dipenuhi dengan para gnomes. Tertampak, gnomes sedang bekerja keras untuk mengisi bahan bakar kapal The Moe, menandakan bahwa The Lady telah mempekerjakan para gnomes sebagai pengisi bahan bakar kapalnya. Nah sekarang, dengan adanya gnomes dan juga adanya anak-anak yang dijadikan makanan, maka tentunya kita sudah bisa melihat ada dua kriteria anak berbeda yang akan dijadikan dua hal yang berbeda. Satunya akan dijadikan makanan, yang lainnya akan dijadikan gnomes oleh The Lady. Sebenarnya, perbedaan ini diambil dari banyaknya gizi anak-anak. Bila para anak-anak dirasa memiliki gizi yang cukup, maka mereka akan diserahkan pada chef untuk dijadikan makanan. Sedangkan bila anak-anak itu dirasa kekurangan gizi, maka mereka akan diubah menjadi gnomes oleh The Lady dan dipekerjakan untuk menjadi pengisi bahan bakar. Dari tempat itu, Kit naik ke bagian atas dan melihat sekumpulan gnomes yang sedang berdiri diam menatap ke dalam perapian. Menariknya, kalau diperhatikan baik-baik, bayangan para gnomes membentuk anak-anak pada umumnya. Yang bisa diasumsikan adalah sosok asli mereka masing-masing. Bayangan salah satu gnom tersebut tampak menyerupai sosok gadis misterius yang sempat membantu Six sebelumnya. Menandakan bahwa gadis tersebut berakhir tertangkap oleh The Lady dan diubah menjadi makhluk gnom. Kit pergi dari area itu dan mendapati dirinya berada di atas elevator tempat The Lady berada. Ia pun dibawa masuk ke dalam kediaman The Lady dan diserang oleh sosok bayangan anak-anak yang hanya bisa dilawan menggunakan cahaya senter. Di sana juga, ia kemudian melihat The Lady yang sedang bercermin tanpa menggunakan topengnya. Terlihatlah bahwa wajah The Lady juga tidak ada bedanya dengan makhluk lain di kapal The Moe dimana wajahnya itu sama mengerikannya dengan monster-monster lainnya. Sayangnya, tidak lama setelah itu The Lady menyadari kehadiran Kit dan berhasil menangkapnya. Kit pun berakhir diubah menjadi makhluk gnom. Ia diletakkan di restoran tempat para guest berada dengan sebuah sosis di sampingnya dan disanalah DLC Secret of The Moe berakhir. Seperti banyak dari kita yang sudah menduga, kehadiran sosis di sebelahnya ini menandakan bahwa hadirah anak Waked adalah sosok gnome yang nantinya dimakan oleh Six hidup-hidup. Nah, jadi itulah keseluruhan kisah yang diangkat oleh game Little Nightmares beserta DLC-nya. Ada yang bilang, secara keseluruhan, Little Nightmares pertama ini secara tidak langsung telah menggambarkan kesengsaraan yang dialami oleh anak-anak yang diperbudak dimana hal ini benar-benar pernah terjadi. Perjalanan Six yang dipenuhi dengan tantangan dan kengerian menggambarkan betapa sengsaranya anak-anak ketika mereka diharuskan untuk bekerja tanpa upah yang layak. Selain itu, teori lain juga berkutat pada karakter dari game-game Little Nightmares pertama ini dimana sosok The Lady yang hanya bisa diserang menggunakan cermin sendiri menunjukkan bahwa cermin dapat memantulkan kembali kekuatan yang dimilikinya. Namun melalui DLC-nya, kita melihat bahwa The Lady juga sempat bercermin dan ia tidak terkena serangan apapun. Dari kenyataan ini, muncul sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuatan The Lady akan muncul pada dirinya bila ia menggunakan topengnya. Bila tidak ada topeng, maka The Lady hanyalah sosok wanita lemah yang artinya cermin tidak bisa memantulkan kekuatannya bila ia tidak menggunakan topeng. Selain itu, pada beberapa kesempatan, kediaman The Lady juga terlihat dipenuhi dengan berbagai boneka, menunjukkan obsesinya pada teman boneka, sama halnya dengan yang terjadi pada The Pretender dari Fairy Little Nightmares. Ditemukannya, cermin-cermin retak di kediaman The Lady juga menunjukkan bahwa The Lady tidak pernah puas akan rupanya, sehingga setiap kali ia melihat wajah aslinya, ia akan selalu meretakkan kaca itu. Nah sekarang, bila kisah dari game ini kita lanjutkan lagi, setelah berhasil bebas, kemungkinan Six akan terus menunggu datangnya kapal lain yang akan mengantarkan guest lainnya. Ia kemudian masuk ke kapal tersebut dan mencapai sebuah daratan, yang tidak lain adalah setting tempat dari Little Nightmares ke-2. Karena di Little Nightmares ke-2, setting tempatnya adalah sebuah daratan luas, bukan lagi sebuah tempat yang berada di tengah lautan. Seisi daratan itu telah berada di bawah pengaruh sebuah menara sinyal raksasa. Menara ini membroadcast rangkaian pesan main kontrol melalui TV dan radio, membuat semua penduduk di kota itu jatuh ke dalam pengaruhnya. Kehadiran menara ini juga bisa dibilang masih sangat misterius. Hanya saja, kita bisa melihat sesosok makhluk tinggi yang dipercaya sebagai sang pengontrol atau mastermind dari semua ini. Bahkan sosok ini itu dipercaya memiliki tingkatan kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan The Teacher, The Lady, ataupun The Pretender. Melalui deskripsi resmi Little Nightmares ke-2, Six dikatakan akan secara perlahan menghilang, dan salah satu harapannya adalah dengan membimbing Mono, yaitu pria berkepala box yang akan menjadi protagonis dari Little Nightmares ke-2, menuju menara sinyal. Hal ini menandakan bahwa semua kekuatan The Lady yang ada pada diri Six akan menghilang begitu ia menginjakkan kaki di daratan tersebut. Sedangkan Mono sendiri malah memiliki kekuatan untuk travel dari satu tempat ke tempat lain menggunakan tayangan televisi yang ada di sana. Salah satu makhluk lain bernama Danter berhasil menangkap Six, dan kita sebagai Mono akan menyelamatkan Six. Nah, kisah Mono dan Six akan berlanjut di Little Nightmares ke-2, yang memang sudah rilis sejak video ini dirilis. Ditunggu aja pembahasan kisah dari Little Nightmares ke-2 yang akan segera aku garap juga. Kalau misalnya kalian punya teori lain mengenai kisah dari Little Nightmares pertama ini, silahkan berpendapat aja langsung di kolom komentar. Kalau mau request, silahkan juga komen di bawah atau DM aja ke IG kami di Adroom 1. Jangan lupa untuk kasih like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan aku mau berterima kasih kepada kalian yang telah merequest dan juga yang telah menonton video ini. And see you guys in the next video. Sitarom!